Apakah sah jika seorang tidak dibaptis tidak di dalam nama Allah Bapak, Anak, dan Rok Kudus, tapi hanya dalam nama Yesus saja? Dasarnya ayat adalah kisah para rasul pasal 10 ayat 48 dan kisah para rasul pasal 19 ayat 5. Apakah sah kalau orang tidak dibaptis dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus, tapi dibaptis hanya dalam nama Yesus? Menurut saya tidak sah, baptis itu harus dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus. Mengapa? Itulah formula baptisan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus sendiri di dalam baptis pasal 28 itu pesan Tuhan Yesus dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Baptislah mereka di dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus, itu formula baptisan dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu maka kita tidak boleh membaptis orang dengan formula yang lain. Nah, memang ada ayat-ayat dalam kisah rapsul pasal 10 ayat yang ke-48 dan pasal 11 ayat 5 yang saudara sebutkan, tapi juga sebenarnya ada lebih daripada itu ya. Misalnya dalam kisah 2 ayat 38, Jawab Petrus pada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kemu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan Bapak, Anak, Rok Kudus ya. Nah, tapi yang ngomong siapa ini? Itu Rasul Petrus. Lalu di kisah 8 ayat 16, Sebab Rok Kudus belum turun ke atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak Bapak, Anak, Rok Kudus, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kisah 10 ayat 48, Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Kisah 19 ayat 5, Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semua yang ada dalam kisah para Rasul ini tidak diucapkan oleh Yesus. Yesus memerintahkan formula baptisan, dan baptiskan dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus. Dan rasanya mustahil atau tidak mungkin para Rasul itu mengubah formula itu. Membuang nama Bapak dan nama Rok Kudus dan hanya memakai nama Yesus. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau begitu, maka apakah bagian-bagian ini berkentangan? Tidak. Itu berarti bahwa kata-kata atau kalimat di dalam nama Tuhan Yesus itu punya makna tersendiri dan itu bukan formula baptisan. Jadi, apa artinya dibaptis dalam nama Yesus dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi? Nah, ada banyak makna kemungkinannya dibaptis dalam nama Yesus itu bisa berarti atau sekedar berarti dibaptis dengan baptisan Kristen. Atau bisa dibaptis sesuai dengan ajaran Yesus. Atau dibaptis berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yesus. Atau dibaptis atas otoritas Tuhan Yesus. Atau supaya pada waktu orang dibaptis itu dia melihat kepada Kristus dan dia menyadari bahwa tanpa jasad penembusan Kristus baptisan itu sia-sia. Atau dia dibaptis sehingga dia menjadi masuk ke dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Jadi, itu kemungkinan dari makna-maknanya. Tapi, dari baptis dalam nama Yesus itu bukan formula baptisan. Jadi, dibaptis dalam nama Yesus itu mempunyai makna sendiri seperti yang sudah saya sebutkan dari enam makna itu. Tapi, formula baptisannya harus dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Karena itu, jangan baptis orang dalam nama Yesus saja. Tapi, harus Bapak, anak, dan roh kudus. Lalu juga mungkin saya perlu tambahkan bahwa saya mendengar ada orang-orang tertentu yang menambah formula ini. Mereka tidak menggantikan Bapak, anak, dan roh kudus dengan Yesus. Tapi, mereka menambah. Jadi, membaptis kamu dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus yaitu Yesus. Nah, itu kacau untuk pengertiannya. Kenapa? Karena terjadi pendobelan satu pribadi. Bapak, anak, dan roh kudus yaitu Yesus. Jangan berpikir bahwa Bapak, anak, dan roh kudus itu Yesus. Bukan. Yesus itu hanyalah nama kedua atau pribadi kedua yaitu sang anak. Jadi, baptislah dalam nama Bapak, anak, ya anak, dan roh kudus itu. Lalu, pribadi ketiga, roh kudus. Jangan tambah ya itu Yesus lagi. Itu pemahaman teritunggal yang kacau, balau. Jadi, di sini, sekali lagi. Di baptis dalam nama Yesus itu hanya menjelaskan apa hakikat baptisan itu. Tapi, formula baptisan harus tetap mengikuti yang 5.18 dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus.